Kita masuk tema penyusunan proposal Ini adalah capuan pembelajaran dari pertemuan kita Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penyusunan proposal Kemudian tahap-tahapnya, kemudian bagian-bagian dari proposal ilmiah Seperti apa Kemudian juga mahasiswa mampu mengidentifikasikan informasi Yang diperlukan untuk membuat proposal ilmiah Baik ya, kita masuk di penulisan proposal ilmiah Secara umum ya, di dalam proposal ilmiah itu ada struktur penulisan standar ya Terutama di kita ya, di lingkungan fakultas EKS industri Jadi ada judul ya, kemudian ada bab 1, bab 2, dan bab 3 Nah jadi, dari seluruh rangkaian penulisan tugas air Penulisan proposal itu meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3 Kemudian yang harus dilengkapi ya, di dalam proposal Bisa ada sampul ya, lembar pengesahan Ini dari pembimbing ya, pembina ya, pembina proposal ya Ini nanti itu ada pembimbing TA ya, kebiasa air atau pembimbing 1, dan 2 Kemudian ada pembina proposal ya Nah ini untuk biaya satu orang Satu orang ya ini akan membantu untuk mengarahkan penulisan proposal Nah biasanya dari pembina atau pembimbing proposal ini ya Ini akan menjadi pembimbing 1 atau pembimbing 2 nanti di tugas akhir Nah ini kemudian ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar sedikit, daftar lampiran Seperti itu ya, kemudian kita lihat satu-satu pertama judul ya Nah judul setidaknya mengandung tiga hal Pertama tujuan utama Jadi tujuan dari penelitian yang kalian lakukan itu apa? Tujuan dari tugas akhir ya Kalian itu apa? Kemudian metode yang digunakan Kemudian tempat atau objek penelitian Jadi itu harus ada Tujuan itu misalnya Tujuannya harus terukur Terukur dan nanti itu akan dibuktikan ya Dibuktikan di akhir Pelaksanaan tugas akhir Apakah tujuan tadi itu tercapai atau tidak Kemudian metode yang digunakan Di dalam penulisan tugas akhir atau penelitian di S1 Kita menggunakan metode yang sudah ada Jadi daripada beragam metode itu ya Karena kalian akan memilih ya Metode mana yang paling sesuai dengan Topik atau permasalahan yang akan Dicari solusinya Nah itu yang kemudian ditampilkan juga di judul ya Kemudian tempat ya Atau pelaksanaan tempat dimana Kalian melaksanakan penelitian Berikutnya adalah Masalah Jadi Di Setiap Penelitian Terutama applied science Applied research Jadi Tipe penelitian Kalian lalu kan applied research Penelitian terapan Penelitian terapan itu Berangkat dari Masalah Dari problem Sebelumnya kita membahas ada dua Tipe penelitian Ada Penelitian dasar ya Penelitian dasar itu berangkat dari Biasanya dari keinginan tahuan Ya Keinginan tahuan Yang kedua adalah Applied research Penelitian terapannya Applied research itu berangkat dari Dari masalah Ya Kalau contoh Penelitian Apa Penelitian Penelitian terapan itu ya Penelitian-penelitian di engineering ya Kalau penelitian-penelitian dasar itu Penelitian-penelitian di Di bidang science misalnya Seperti itu Nah Sumber masalah ini Bisa dari Pengalaman empiris ya Dia dirasakan ya Dirasakan oleh siapa? Oleh yang menjadi objek penelitian Kemudian Bisa juga hasil kajian teoritis ya Jadi sudah ada Sudah ada apa? Sudah ada Kajian sebelumnya ya Sudah ada Teori-teori sebelumnya ya Kemudian Diaplikasikan Ya Atau hasil penelitian sebelumnya Jadi Di penelitian itu kan Terus berkembang ya Biasanya ada Batasan Kemudian ada Ada kesimpulannya Kemudian Ada saran ya Yang kita bisa melihat tuh Dari penelitian sebelumnya itu Oh penelitian sebelumnya ada batasan Ini mungkin bisa dikembangkan Atau oh di penelitian sebelumnya Kesimpulannya ini Belum bisa mencapai Tujuannya yang diharapkan Bisa juga dikembangkan Atau ada saran-saran Pengembangan dari penelitian sebelumnya Nah memang Penelitian itu terus berkembang ya Tidak apa Berangkat ya Berangkat dari Sesuatu yang sudah Dikerjakan sebelumnya Sehingga bisa menghasilkan Sesuatu yang lebih baik Jadi ada proses perbaikan terus Itu kalau kita mau mengembangkan Penelitian dari Penelitian sebelumnya ya Motivasi untuk mencapai Keinginan untuk menjadi kesulitan ya Atau dari Dari pihak lain Nah ini sumber-sumber Masalah yang bisa kita Angkat ya Di penelitian kita Kemudian Dari mana kita tahu ada masalah ya Jadi ada gejala-gejala ya Ada gejala yang dirasakan ya Kemudian kalau dilihat Itu kalau dilihat dari Sisi empiris ya Kalau dilihat dari Sisi teori Misalnya ada kontradiksi Dengan teori ya Kemudian Ketidak sesuai dengan Logika umum ya Common sense gitu ya Kemudian antara harapan Dan kenyataan tidak sesuai ya Antara target dan pencapaian Tidak sesuai Kemudian ada konsekuensi Terus itu penelitian Jadi ada gap ya Permasalahan itu umumnya Kan muncul dari adanya gap ya Ada suatu keinginan Atau harapan Atau target Tapi tidak tercapai Nah itu ada gap Nah gap itu akan menjadi permasalahan Misalnya kita Ada target untuk mengirimkan barang Secara tepat waktu kepada Customer Ini tidak tercapai Target Pengiriman barang Ini ada gap kan Misalnya kita ada rencana untuk Jadwal produksi ya Yang sudah ditentukan Tapi jadwal produksi tersebut Tidak tercapai Kita misalnya sudah Memiliki Apa Gudang ya Jadi tentunya Kapasitas gudang itu Tidak tercapai ya Atau diutifikasinya rendah Atau ada overstock Nah ini kan ada gap Nah gap-gap ini menjadi sumber Masalah Jadi Kita disini ya Harus pandai-pandai ya Atau melihat Gap yang Ada ya Dari objek penelitian kita Atau konsekuensi dari suatu fenomena Atau Kebijakan Misalnya ada kebijakan-kebijakan baru ya Yang itu perlu direspon Oleh Objek penelitian kita Misalnya Ada kebijakan pemerintah Untuk Menerapkan Misalnya adanya Sertifikasi halal misalnya ya Ini kan Perlu ada Respon misalnya Seperti apa misalnya Untuk mengembangkan Sistem rantai pasok halal Misalnya Atau ada kebijakan Pemerintah untuk menerapkan Terkait Manajemen Lingkungan ya Sehingga Indus yang lebih ramah lingkungan Nah ini berarti Seperti apa sih Yang namanya Manajemen Rantai pasok hijau Misalnya Seperti itu Kemudian Jenis-jenis masalah ini Keselidikan yang sedang Atau yang telah Terjadi ya Keinginan untuk meningkatkan Atau memperbaiki suatu sistem Memperdalam Atau menyimpulkan Pemahaman terhadap Suatu fenomena Ini adalah Sumber identifikasi Dan jenis-jenis Masalah yang nanti Kita akan Rumuskan ya Menjadi Bagian dari Penelitian Kita Selamat menikmati